Intro Inilah kondisi perumahan warga yang terkena banjir besar pada Rabu sore. Sekitar 40 rumah warga terendam banjir, hingga ada rumah warga yang rusak parah bahkan robo. Warga yang kesal menuding penyebab utama banjir yang melanda perumahan mereka adalah penimbunan danau yang dilakukan oleh pihak PT Glory Point selaku pihak pengembang yang sedang melakukan pembangunan perumahan di sekitar perumahan warga tibaan kooperasi. Glory, karena penimbunan glory yang bikin. Jadi permintaan warga seperti apa? Balikin lagi kolam semula. Harus dibalikin lagi. Kolam itu kan kolam alam. Retensi untuk air dari kelilingnya. Tapi kenyataannya perjalanan kita selama ini, apa yang menjadi tugas pemerintah untuk menyetop ini tidak ada. Padahal kita disitu dicanjikan hasil rapat dan stop pembangunan. Warga juga sangat menyayangkan kejadian ini dan kecewa terhadap BP kawasan yang telah memberikan izin kepada PT Glory untuk tetap melanjutkan proyek perumahan ini. Padahal warga sejak dulu sudah menentang pembangunan perumahan tersebut. Warga kesal karena sejak beberapa bulan lalu sudah pernah melakukan hearing dengan DPRD Kota Batam. Proyek perumahan tersebut sempat dihentikan dan alat beratnya disegel. Namun kasus tersebut didiamkan saja, sehingga PT Glory kembali melakukan pembangunan proyek hingga saat ini. Saat ini korban bencana banjir tibaan kooperasi telah diungsikan dan telah dibangun tenda darurat serta dapur umum yang diberikan oleh dinas sosial kepada masyarakat yang terkena musibah. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih. 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 Terima kasih.